Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in wa'ala umur idunia wa'addin wa'ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'am Alhamdulillah pada kesempatan Ini pagi siang sorry Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membacakan Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik Sudah hadir di studio Guru kita Ustadz Samsam Nurhidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Baik teman-teman teman hijrah teman terbaik tempat terindah dimanapun teman-teman berada Selamat datang di channel youtube nya teman hijrah Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari tayangan-tayangan yang disajikan oleh teman hijrah Nah hari ini kita akan berdiskusi dengan Ustadz terkait tema-tema yang menarik Itu tema-tema seputar keislaman maupun tema-tema yang memang umum untuk anak muda Nah langsung aja nih Ustadz ya Siap siap Ini tadi kan beberapa hari yang lalu sempat rame ya terkait perpres ya Peraturan dan persediaan untuk investasi miras Akhirnya banyak penolakan di tengah masyarakat terkait investasi miras itu Nah mungkin kita ingin tahu sebagai anak muda karena miras dan anak muda hari ini juga seolah-olah sesuatu yang sangat lengket gitu ya Kalau anak sekarang itu kan miras itu udah seperti lifestyle gitu Nah dari sudut pandang islam sendiri nih Ustadz terkait miras atau minuman-minuman yang memang membabukan Nah secara definisi sejarah dan bagaimana perkembangannya dari masa ke masa Dari zaman-jaman jahiliah maupun sampai saat ini gitu ya Pengaruhnya seperti apa terhadap generasi muda Nah kira-kira seperti apa nih Ustadz penjelasannya Mungkin boleh Ustadz jelaskan Ini materi yang sangat menarik ya Kita akan bicara tentang miras Miras itu kalau dikita kan singkatan Minuman keras ya Es batu Es batu juga miras gitu Atau yang lain yang keras-keras itu miras Oh miras Cuman maksud miras disini kan adalah minuman yang memabukan ya Kalau dalam istilah Quran sendiri Miras itu atau minuman yang memabukan itu disebut dengan khomar Kenapa disebut dengan khomar Khomar itu artinya menutup Atau sesuatu yang menutup khomar Maka penutup perempuan disebut dengan khimar Khimar itu apa menutup Apa namanya rambut ya atau auratnya perempuan Maka itu disebut dengan khimar Jadi antara khomar dengan khimar itu satu suku kata Yang kurang lebih diambil dari kalimat yang sama Yaitu artinya menutup Kenapa disebut dengan khomar Karena ini menutup akal Menutup akal fikiran Sehingga orang yang minum khomar Akal fikirannya tidak jelas Mungkin dia mendapati kesenangan Makanya khomar itu bukan hanya minuman keras Tapi juga termasuk narkoba Sabu-sabu Narkotik Itu termasuk ke dalam khomar Jadi sesuatu yang memabukan itu disebut dengan khomar Nah di Quran sendiri Memang kurang lebih Ada yang mengatakan Ada empat ayat yang bersinggungan langsung dengan khomar ini Di dalam Quran Yang pertama teman-teman bisa lihat di surah ke-16 Ayat 6-7 Atau di surah An-Nahl ayat 6-7 Yang kedua nanti teman-teman bisa dilihat di Al-Quran Di surah Apa ini Surah kedua Al-Baqarah ayat 219 Kemudian di An-Nisa Dan di Al-Ma'idah Jadi kurang lebih ada empat surat yang menyinggung tentang khomar Di zaman Nabi SAW Nah kalau kita bicara sejarahnya sendiri Memang tidak ada sejarah yang pasti Kapan awal mula manusia ini minum khomar atau minum minuman keras Ya ada yang mengatakan sejarahnya di kalangan bangsa Mesopotamia Di situ dulu di zamannya Nabi Ibrahim AS Ada juga yang mengatakan itu bangsa Romawi Kalau dulu memang khomar itu dibuat dari Anggur yang dipermentasikan Atau buah-buahan yang lain Khomar itu yang kemudian ketika diminum itu memabukan Nah Tentang khomar Kita bicara khomar berdasarkan perspektif Al-Quran Maka yang pertama kali Quran itu awalnya membolehkan khomar Oh awalnya dibolehkan Awalnya boleh Khomar itu boleh Kenapa? Itu pada masa apa? Pada masa Nabi SAW Jadi kenapa? Karena tadi bangsa Arab itu adalah bangsa yang sangat melekat dengan khomar Kearifan lokal Kearifan lokal Ibarat mungkin ya Kita kan di tiap suku ini punya kearifan lokal tertentu ya Masing-masing Jadi pasti di setiap rumah Di setiap acara Yang diadakan oleh orang-orang Arab pada waktu itu Pasti ada khomarnya Dan awalnya itu boleh Awalnya boleh Apa dalilnya tentang awalnya boleh? Tadi yang saya sampaikan Di surah An-Nahl Ayat berapa tadi? Ayat 67 ya Di surah An-Nahl ayat 67 Kata Allah Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat itu Dan dari buah Apa namanya Anggur ya Apel Engkau menjadikannya Sakara Minuman yang memabukan Quran menyebutnya Minuman yang memabukan Warizkon hasana Dan itu sebagai rizki yang baik Gitu kan Sesungguhnya ini tanda-tanda Kekuasaan Allah Buat orang-orang yang Berakal Jadi awalnya Allah membolehkan Awalnya Tapi Ayat ini tentu Para ulama menyebutkan Untuk memahami Quran ini Memerlukan ilmu penunjang Kurang lebih ada 80 ilmu penunjang 80 ilmu penunjang Ada ilmu nasih mansuh Gitu ya Ada ilmu Muqayyad mutlak Ada ilmu Macem-macem di Quran Nanti di broadcast Nah itu banyak lah pokoknya namanya ya Ilmunya Pokoknya kalau kita disampaikan Mungkin bisa jadi pusing Oh gitu ya Jangan sampai nanti Ada orang bin Umum Khomar Ya Ternyata hafal ayat ini Ayatnya ini Jadi diambil ya Wa min samaratin nakhili Wa la'labi Tattakhiduna Apa namanya Min husakaro Jadi diambil Ustadz kan Kata Allah boleh Di surah an-nah layat Berapa tadi 67 ya 67 Memang dulunya boleh Ya Tapi kemudian Karena dampak Khomar ini Luar biasa Ya Maka Umar bin Khattab itu Pernah berdoa Ya Allah Berikanlah kejelasan Kepada kami Tentang hukum Khomar Itu melihat di kitab-kitab tafsir Jadi Umar berdoa terus-menerus Ya Allah berikanlah Kejelasan Kepada kami Tentang hukum Khomar itu Seperti apa Ya Karena yang Di hadith Nabi sampaikan Kan Al-halalu Ma'ahlallahu fi kitabihi Wal-haramu ma'haramallahu fi kitabihi Yang halal itu Apa yang Allah halalkan Dalam kitabnya Yang haram itu Apa yang Allah haramkan Dalam kitabnya Nah Khomar ini Umar ini berdoa gitu Sama Allah Ya Allah Apa namanya Berikan penjelasan Pada kami Tentang hukum Khomar Maka Allah Turunkan Ayat berikutnya Yaitu Di surah Al-Baqarah Ayat Berapa 219 ya Allah sampaikan Yasa'alunaka Anil khomri wal maisir Mereka bertanya Kepada muwahai Muhammad Anil khomri wal maisir Tentang hukum Minuman keras Dan judi Qul fihima Ishmun kabirun Wa manafi'u linnas Wa ishmuhuma akbaru minnaf'ihima Katakanlah oleh Mumahi Muhammad Fihima Di dalam keduanya itu Dalam Khomar dan judi itu Ishmun kabir Ada dosa besar Wa manafi'u linnas Tapi juga ada manfaatnya Buat manusia Wa ishmuhuma akbaru minnaf'ihima Tapi Dosanya lebih besar Daripada manfaatnya Jadi disini Allah Nyuruh manusia Nyuruh kita berfikir Ada satu perkara Ada satu hal Itu disebut Ada manfaatnya Ada madoratnya Maka disuruh menimbang Mana yang lebih utama Kalau ada manfaat Ada madorat Maka Allah sampaikan Dosanya besar Manfaatnya lebih kecil Maka Dari ayat ini kemudian Para ulama usul fikih Mengambil kaidah Apa Dalam kaidah usul fikih Itu kan Apa namanya Dar'ul mafasid Muqaddamun ala jalbil masalih Meninggalkan kerusakan Harus lebih didahulukan Daripada Melakukan kemaslahatan Atau kebaikan Disini belum Belum diharamkan Tapi Allah baru Mengedukasi Bahwa dalam khumar itu Ada baiknya Ada buruknya Ada manfaatnya Ada dosanya Tapi dosanya Lebih besar daripada manfaatnya Itu belum tahap pengharaman Sampai kemudian Dikisahkan Ada beberapa orang sahabat Itu Apa namanya Masuk ke rumah Ini sahabat ini Sebelum ada pengharaman khumar Maka Apa Diundang oleh sahabat yang lain Kemudian Di rumahnya itu Disugui khumar Disugui minuman kerasi Akhirnya Diminum Sampai datang Waktu sholat Setelah datang Waktu sholat Salah seorang Mengimami sholat Dan ternyata Bacaannya Apa namanya Karena tertutup Akalnya Dengan khumar itu Apa namanya Jadi lupa Atau Ya kacau lah Bacaannya Sampai kemudian Turun Ayat Allah Di dalam Al-Quran Ya Di dalam surah An-Nisa Ayat 43 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah Engkau mendekati sholat Sementara Engkau Dalam keadaan Sukar Mabuk Sampai engkau tahu Apa yang engkau baca Apa yang engkau ucapkan Disini belum diharamkan Tapi sebatas Haram minum khumar itu Jika Sedang sholat Atau sedang akan sholat Jadi Satu boleh Dua Edukasi Bahwa ada Baiknya ada buruknya Tiga Kalau sholat Jangan minum khumar Bertahap Bertahap Yang ketiga Yang keberapa Yang keempat ya Baru kemudian Diharamkan secara total Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 90 Ya ayuhal ladhina amanu Innama al-khomru Wal-maysiru Wal-ansabu Wal-azlamu Rijsun Min amali syaitan Fajtanibuhu La'alakum tuflihun Kata Allah Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya khumar Judi Mengundi nasib dengan panah Dan perkara-perkara yang lainnya Yang disebutkan di ayat ini Rijsun Ini termasuk najis Fajtanibuhu La'alakum tuflihun Maka jauhi olehmu Supaya kamu mendapatkan kebahagiaan Jadi Allah ketika mengharamkan sesuatu Itu secara bertahap Yang kedua Pengharaman khumar Itu sudah selesai Maksudnya sudah selesai Tidak bisa kita kembali Kan ada ayat yang membolehkan Nah ini berarti dia gak faham Quran Iya bener-bener Karena sudah disempurnakan Sudah disempurnakan Ayat satu melengkapi ayat yang lain Tapi ini sejarah Baik-baik Ini satu hal yang sangat menarik Jadi ya tadi Memang sudah jelas Pelarangan Pelarangan Khumar ya Jadi kita sebagai seorang Umat Islam Yang memang beriman kepada Allah Dan taat kepada ajaran-ajaran Allah Sudah seharusnya memang Menjauhi yang namanya khumar Nah stad Mungkin ada juga sebagian Di antara kita Yang masih bingung mengenai Karakteristik dari khumar itu sendiri Karena kan kadang Mungkin sekarang ada minuman-minuman Yang katanya gak bikin mabuk Itu gimana nih Kira-kira Kalau misalnya dari Sudut pandang Islam Yang khumar itu Secara detailnya Yang bener batas Mana yang memang khumar Atau yang mungkin enggak Itu kira-kira Indikatornya apa Jadi Yang disebut dengan khumar itu Ya Minuman yang memabukan Intinya memabukan Memabukan Dalam Bisa misalkan Ini kan Ya walaupun Ini ada minuman tertentu Yang sebetulnya Dalam porsi tertentu Kita minum memabukan Tapi kalau cuman Satu Apa namanya Satu teguk Satu teguk Enggak gitu ya Tetap ini haram Dalam hadith Nabi SAW Sampaikan bahwa Sesuatu yang memabukan Ya Baik sedikit Atau banyak Maka Itu disebut dengan khumar Ya Jadi sesuatu yang memabukan Baik sedikul lumus kirin haram Setiap Segala sesuatu yang memabukan Maka itu hukumnya haram Baik sedikit Qali luhu Wa kathiruhu Baik sedikit Atau banyaknya kita minum Itu memabukan Apa namanya Diharamkan Yang jelas gini Kalau kita beli Barang tertentu Ya sebaiknya Kalau misalkan Sudah ada labelnya Sudah jelas-jelas Ada label halal Gitu ya Ada label halal Kenapa Kalau gak ada label halal Khawatirnya Dihawatirkan Ini makanan Yang syubhat Makanan yang syubhat Apalagi makanan-makanan Yang sifatnya Olahan ya Kecuali Kalau karya buah-buahan Atau apa kan Kalau itu sudah jelas ya Tapi kalau olahan Ya itu kan kita gak jelas Unsur apa yang dimasukkan Kesana Sementara syubhat sendiri Kata Nabi Siapa yang terjatuh Pada sesuatu yang syubhat Maka dia terjatuh Pada sesuatu yang haram Oke baik-baik Ini menarik sekali Teman-teman Jadi memang Sudah dijelasin oleh Ustadz Dari tahapan-tahapan Dalam Quran Mengenai Pelarangan Untuk meminum Khomer Sebagaimana definisinya Bahwa Khomer itu Menutup akal sehat Dan akhirnya Membuka pintu-pintu Kemaksiatan Dari Khomer Kemudian Bermuncul Maksiat-maksiat Yang lebih banyak Dan lebih besar lagi Nah Dilihat Dari sisi sejarahnya Terkait Khomer Dan manusia Nah kira-kira Seperti apa nih Sampai akhirnya Tadi kan Menutupi Akal Terus dalam Perjalanan Khomer itu Dan terhadapan manusia Nah sebetulnya Memang banyak sekali Kisah-kisah tentang Khomer Tapi yang menarik Yang saya baca Adalah apa yang Dikisahkan oleh Usman bin Affan Maksudnya Hadis ini Didewatkan oleh Usman bin Affan Jadi kata beliau Kata Usman bin Affan Al-Khumru Umul Khobait Khomer itu Adalah Umul Khobait Induknya segala kejahatan Induk segala kejahatan Induk segala kejahatan Jadi dulu Di hadis itu Teman-teman Ini banyak sekali Jalan hadis ini Riwayatnya Dari banyak jalan Diriwayatkan oleh Para Ulama ahli hadis Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi Nasai Jadi kata Usman bin Affan Dulu Nabi menceritakan Kepada kami Ada orang yang soleh Di kalangan Bani Israel Jadi umat sebelum Nabi Orang soleh Di kalangan Bani Israel Orang ini soleh Zuhud Ahli ibadah Bahkan mengasingkan diri Dari orang banyak Jadi kalau orang soleh Zaman dulu itu Biasanya mereka melakukan Uzlah Uzlah itu Tidak bergaul dengan orang Tapi tinggal di gunung Atau di tempat tertentu Yang terasing Insekir Sampai kemudian Ada seorang raja Yang raja ini Apa namanya Tidak suka dengan orang ini Akhirnya mengutuslah seorang Memang ada riwayat Yang mengatakan seorang perempuan Perempuan ini ada yang mengatakan Pelacur Tapi sebagian lain mengatakan Bahwa ini perempuan Apa namanya Kalangan istana lah Perempuan terhormat gitu Tapi ingin menghancurkan moral Orang soleh ini Karena memang Ada memang pemimpin-pemimpin Seperti itu Di zaman dulu Akhirnya apa Perempuan ini mengutus Khadimnya Atau mengutus pelayannya Untuk mengundang Si orang soleh ini Untuk memberikan kesaksian Nah Dan orang soleh ini mau Mungkin dia soleh Tapi polos Soalnya harus pintar Soalnya harus pintar Jangan polos-polos amat Soleh Tapi dia polos Dan dia Dengan pikirannya Mau aja diundang Karena memang prinsipnya kan Kalau ngasih kesaksian itu Dapet pahala Berprasangka baik Berprasangka baik Khusnudon itu bagus Tapi juga jangan sampai Kita polos Nah ini diundang akhirnya Ke tempat perempuan itu Sampai disebutkan dalam hadith itu Ketika dia masuk satu ruangan Maka ditutup pintu ruangan itu Jadi mungkin Ya di istana namanya kan Penjagaannya Keamanannya itu luar biasa Jadi Setiap masuk ruangan Ditutup pintunya Masuk ruangan lain Ditutup pintunya Sehingga dia tidak mungkin Untuk kabur Keluar dari situ Maka Sampailah dia di ruangan inti Kemudian ada seorang wanita Dan anak kecil disana Ya Kemudian wanita itu Mengatakan kepada orang soleh ini Wahai fulan Memang tidak disebutkan namanya Wahai fulan Sesungguhnya aku mengundang Engkau kesini Bukan untuk kesaksian Ya Tapi Aku hanya ingin memberikan Tawaran kepadamu Jika engkau menolak Salah satu diantara Tawaranku Maka Sebagian riwayat Mengatakan Engkau akan dibunuh Sebagian riwayat Juga mengatakan Engkau Ya akan Ya mungkin Diancam dengan sesuatu Gitu ya Maka silahkan Engkau milih Salah satu diantara Tawaranku ini Apa tawarannya itu Satu Engkau berzinah denganku Kata perempuan ini Yang kedua Atau engkau membunuh Anak ini Ya anak kecil kan Ada anak kecil Yang ketiga Atau engkau minum khomar Ya Engkau berzinah denganku Atau engkau membunuh Anak ini Atau engkau minum Khomar Mungkin orang soleh ini Sepolos apapun dia Tetap berfikir kan Kalau ngebunuh Itu ruginya Ada Kerugian orang Yang ditimbulkan Maka dia memilih Pilihan yang ketiga Apa itu Yaudah deh Kalau bahasa kitanya ya Yaudah deh Aku minum khomar aja Akhirnya disodorkan Oleh perempuan itu khomar Ya Setelah dia minum Ternyata dia bilang Kata orang soleh itu Tambahkan lagi untukku Jadi minta ditambah Setelah minum khomar Ternyata apa yang terjadi Akalnya Tertutup Setelah akalnya tertutup Maka dia menzinahi Perempuan itu Dan membunuh Anak kecil itu Yang awalnya tadi Hanya Melakukan satu Kejahatan Ya Tapi kemudian Karena akalnya tertutup Menjadi melakukan Kejahatan-kejahatan Yang lainnya Maka dari sini Kata Usman bin Affan Ya tentu Dari riwayat Dinukil dari Nabi SAW Mengatakan bahwa Komar itu adalah Induknya segala Kejahatan Makanya kalau orang Biasanya melakukan Apapun Kejahatan apapun Biasanya minum dulu kan Minum komar Atau Ya komar disini Bukan hanya minuman keras Bisa jadi pakai dulu Narkoba Pakai dulu sabu Dan lain sebagainya Jadi segala sesuatu Yang memabukan Menghilangkan akal Itu disebut dengan Komar Nah jadi memang Jelas sekali ya Dampak luar biasanya Dari Komar atau sesuatu Yang memabukan ini Karena Tadi yang Jelas Ustaz sampaikan Dari kisah tadi Kita banyak sekali belajar Ketika kita mulai Mencoba gitu ya Kan awalnya mungkin Sekali Nyoba-nyoba Lama-lama enak Lama-lama enak Tambahin gitu Tambah lagi Terus Akhirnya menjadi kecanduan Dan dari situlah Terbuka pintu-pintu Maksiat yang lain Jadi Jangan sampai kita Mencoba gitu ya Dan Kalau misalnya gini Kan Apalagi nih sekarang Anak-anak muda Subhanallah gitu Pergaulannya itu Sekarang lingkarannya Tidak jauh dari hal-hal Yang memang Memabukan Ngeplay gitu ya Bahasa anak sekarang Mungkin kayak gitu Ngelem lah Atau apalah gitu Entah itu pakai narkoba Mampu itu minum-minuman keras Dan lain sebagainya Gitu Apa ya Jadi kayak seolah-olah Ini menjadi sebuah Gaya hidup lah Gaya hidup Atau indikator kekerenan Gak mabok Gak keren gitu ya Nah ini kan yang terjadi saat ini Kurang lebih begitu Nah kira-kira Gimana ya Kita sebagai anak-anak muda Untuk Ya pertama Membenteni diri Gitu ya Kemudian juga Gimana caranya Bisa merangkul Saudara-saudara kita ini Yang memang sudah Terjebak gitu ya Dalam dunia Yang memabukan gitu ya Dunia keumat dan lain sebagainya Kira-kira bagaimana Intinya Sebetulnya Yang paling berpengaluh Adalah masalah pergaulan Pergaulan ya Lingkaran Dengan siapa kita berteman Dengan siapa kita bergaul Awalnya kan Tadi kita nyoba-nyoba kan Jangan sampai Maksiat kok Coba-coba gitu Maksiat kok Coba-coba Karena Yang namanya Maksiat atau taat Itu kan punya rasa ya Betul Kalau taat itu kan Rasanya manis Kalau maksiat itu Rasanya pahit Walaupun ketika mencoba Seakan-akan itu enak Seakan-akan itu menyenangkan Tapi tanya coba Orang yang minum homar Hatinya tenang gak? Kalau masih ada iman Dalam hatinya Pasti dia akan bilang Hati saya gak tenang Dengan minum homar Tapi enak Enak tapi gak tenang gitu Tapi kalau ibadah Ketaatan Memang kadang-kadang Kita males Melakukannya Tapi kalau sudah melakukan Maka hati kita pasti tenang Makanya Nabi sampaikan Hujibatinnarubishyahawat Wahujibatiljannatubilmakarih Dihijab neraka itu Dengan syahwat Maksudnya neraka itu Dihiasi dengan Sesuatu yang menarik Menurut hawa nafsu Dan hawa nafsu itu Semakin diikuti Semakin tidak akan puas Semakin akan dahaga Semakin akan haus Dan semakin akan Memberikan ketidaktenangan Dalam hati Dalam hati Dalam jiwa Gak ada ceritanya Peminum homar Sukses Iya benar Gak ada ceritanya Peminum homar sukses Yang jualan Yang jualan pun sama Dikejar-kejar Pol Pepe kan Ini disepakati Bukan hanya Oleh orang Islam Tapi oleh orang Non muslim pun disepakati Termasuk kan di Papua juga Sudah ada pelarangan Bahkan dari Gubernur Karena memang ternyata Itulah yang menghancurkan generasi Dan yang paling penting tadi Harus bisa menjaga Pergaulan Lingkaran pertemanan Karena pertemanan itu Sangat-sangat berpengaruh Terhadap kebiasaan kita Nabi sampaikan Seseorang itu tergantung Agama temannya Maka perhatikanlah Siapa yang akan Kita jadikan teman Dalam kehidupan kita Nah buat teman-teman nih Kalau bingung nyari teman Di teman hijrah Teman terbaik Teman terindah ya Ikut Kemudian teman hijrah Biar lingkarannya Terus ngingetin kepada kebaikan Nah kalau misalnya kita Sekarang ada di lingkaran Teman-teman yang mungkin Ada Satu atau dua Yang masih Seri Pernah mengkonsumsi hammer Sampai sekarang mungkin Dia menjadi salah satu Orang yang mengkonsumsi hammer Ya Edukasi Ajak kepada kebaikan Dan jangan sampai kita Terbawa Ya Memang agak berat ya Seri Kalau untuk Berpindah Dari sesuatu yang Mencandu itu Ya Dan harus ingat Ancaman nabi La yadukulul jannata Siapa salah satunya Tidak akan masuk surga Kata nabi Siapa salah satunya Mudminu khomrin Mudminu khomr Mereka Pecandu khomr Jadi bukan hanya minum Tapi sampai kecanduan Kalau minum Terus tobat Insya Allah Allah berikan Apa namanya Diterima tobatnya Tapi kalau sudah minum Kecanduan Kata nabi La yadukulul jannata Diancam Tidak akan masuk surga Nauzubillah Ngeri Ngeri Baik Ustaz Terima kasih banyak Atas penjelasannya Tentang khomr Mudah-mudahan kita semua Bisa Menghindari Sesuatu yang Memabukan tadi Untuk khomr Maupun narkoba Dan lain sebagainya Dan sebisa mungkin Jaga diri kita Jaga iman kita Jaga imun kita Dan Tadi Buat circle kebaikan Buat lingkungan-lingkungan yang baik Atau kita merapat ke lingkungan-lingkungan yang baik Insya Allah ada teman hijrah Di kota Bogor Juga ada Kajian-kajian keislaman yang lainnya Yang bisa kita ikuti Dan mereka untuk menjaga diri kita Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Kita cukupan dulu Untuk bincang-bincang Kali ini Insya Allah kita akan bertemu lagi Di bincang-bincang selanjutnya Pastikan teman-teman semua Tetap lihat Instagram dan Youtube-nya teman hijrah Untuk mendapatkan update Informasi seputar teman hijrah Maupun kajian-kajian Dan video-video menarik lainnya Dan jangan lupa Untuk Like Share Comment And subscribe Channelnya Teman Hijrah Barakalwafikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh